KABAR BAIK TERKAIT VAKSINASI COVID-19 Kini sudah ada vaksin COVID-19 yang mendapat izin BPOM untuk diberikan kepada Balita. BPOM didukung oleh tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan Indonesian Technical Advisory Group of Immunization, ITAGI, memberikan izin penggunaan darurat atau Emergence Use Authorization, EWA, untuk vaksin Komirnaty Children. Vaksin Komirnaty Children boleh diberikan kepada Balita usia 6 bulan hingga 4 tahun. Vaksin COVID-19 Komirnaty Children untuk Balita ini dikembangkan dengan platform mRNA oleh Pfizer-BioNTech. Dosis vaksin COVID-19 Balita Komirnaty Children untuk vaksinasi primer adalah 3 MCG, 0, 2 ML yang diberikan dalam 3 dosis pemberian. Dua dosis pertama diberikan dalam rentang waktu 3 minggu, diikuti dengan dosis ketiga yang diberikan setidaknya 8 minggu setelah dosis kedua. Hal itu disampaikan Kepala BPOM RI, Penika Lukito dalam keterangan resmi, selasa 27 Desember 2022. Dalam pemberian persetujuan EWA untuk vaksin COVID-19 Balita, BPOM tentunya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, hasiat, dan mutu. Efek samping vaksin COVID-19 Balita pada anak kelompok usia 6 bulan hingga kurang dari 5 tahun secara umum dilaporkan dengan intensitas ringan sedang. Terdapat kejadian pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening di kelompok vaksin sebesar 0,2 persen pada subjek usia 6 bulan hingga kurang dari 2 tahun dan sebesar 0,1 persen subjek usia 2 tahun hingga kurang dari 5 tahun. Dengan pemberian izin ini, BPOM menghimbau orang tua segera membawa anak Balitanya kelayanan vaksin. BPOM juga menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan COVID-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional, maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati COVID-19. Terima kasih telah menonton!